Ya, saya informasi selanjutnya di mana status udara di Kota Palembang, Sumatera Selatan tidak sehat akibat kabut asap. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mewajibkan sekolah memberikan tugas, namun siswa diizinkan mengerjakan tugas di rumah hingga waktu yang tidak ditetapkan. Kabut asap yang menyelimuti Kota Palembang terus menerus meningkat setiap harinya, akibat adanya kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya memadamkan api, namun kabut asap tidak kunjung reda. Padahal kondisi ini sangat membahayakan kesehatan warga Kota Palembang. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menegaskan kepada sekolah untuk tidak meliburkan siswanya dengan alasan siswa akan ketinggalan mata pelajaran. Pihak Dinas Pendidikan menyarankan untuk memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, kemudian akan diperiksa oleh guru. Kebijakan sudah diberlakukan sejak seminggu yang lalu. Kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah melihat kondisi udara di wilayah masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!